Intro Halo guys, sekiranya balik lagi ke Real Madrid Krimot V11 di channel Cajamner, episode kedua Dan sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat dukungan kalian yang luar biasa Di episode pertama kemarin, terakhir gue cek 280-an like Dan itu bener-bener luar biasa, karena gue kayak gak masang target sama sekali Dan itu setinggi itu Jadi gue bener-bener kayak langsung semangat banget untuk bikin episode kedua ini Dan ya, untuk episode ini, untuk pertama kali gue bakal pasang target like Dan seperti biasa, kalau misalnya target tersebut tercapai Artinya gue bakal langsung publish episode ketiga dari Real Madrid Krimot Hari ini juga, gue udah siapin itu Dan episode ketiga gue bisa bilang kalian ini adalah tentang pengumuman pemain Indonesia Yang bakal kita bawa ke Real Madrid Itu pengumuman nanti di episode ketiga Jadi target like-nya adalah gue pasang cukup tinggi Karena gue udah istilahnya dibikin tinggi ekspektasi sama kalian di episode pertama dengan hampir 300 like Jadi gue pasang 500 like Kalau mencapai 500 like, langsung episode ketiga bakal di upload Oke, dan selain ada target like Yang arti ya hari ini kemungkinan bakal 2 episode sekaligus langsung naik Di episode ini juga seperti yang gue udah bilang di episode pertama kemarin Bakal ada giveaway Jadi giveaway jersey seperti ini persis Dan gue bisa bilang ukurannya adalah ukuran S, satu Dan lebih spesialnya lagi adalah karena gak cuman jersey ini Tapi gue bakal kasih tambahan satu lagi kaos khas kopi Ke satu orang doang Jadi satu orang pemenang ini Bakal dapet dua jersey Madrid kayak gini Ukuran S dan baju khas kopi Kaos khas kopi ukuran S juga Jadi dua kaos sekaligus yang itu bener-bener menurut gue bakal mantap banget Kalau bisa-bisah dimenangin Jadi ya, nanti itu giveaway pertanyaannya atau gimana cara kalian ikut Bakal ada di selipin di tengah-tengah atau dimanalah di antara video ini Jadi kalian simak dari awal sampai akhir Karena kalau misalnya kalian skip-skip, kalian bakal kelewatan tuh Oke, jadi kita mulai aja Untuk episode ini kalian seperti yang udah tau Kalian bisa liat di judul Gue bakal ngebahas tentang sejarah dari Real Madrid Dan ini actually kayak gue dari kemarin coba untuk pelajarin Dan menarik banget Dan gue bakal gak ngebahas bener-bener lengkap Bener-bener semua Gue bakal coba untuk bahas inti-intinya aja Poin-poin penting Karena kalau misalnya gue bahas semuanya Ini bisa sejam episode-nya Jadi ya, kita bakal mulai dari pertama Real Madrid itu ditemukan tanggal 6 Maret 1902 Jadi bener-bener ini udah salah tuh klub yang bener-bener tua banget Dan ditemuinnya sama beberapa pelajar actually Jadi kayak emang cukup banyak klub-klub Eropa yang ditemukan sama pelajar Jadi pelajar ini adalah beberapa bahkan dari Cambridge dan juga Oxford University Jadi emang ada cikal bakal Inggrisnya gitu loh Ada kayak sumber-sumber dari Inggris dan karena kalian tau Selak bola pastinya asal laut itu dari Inggris kan Dan sebenernya waktu itu Real Madrid ini tuh namanya bukan Real Madrid Dia tuh namanya adalah Nueva Sociedad The Football Dan itu mereka itu sempat ada satu bagian Dan mereka pecah Akhirnya jadi yang tadi gue sebut Nueva Sociedad The Football Dan akhirnya setelah beberapa tahun kemudian Tanggal 6 Maret tadi gue sebut Itu bener-bener baru Akhirnya namanya jadi Madrid Football Cup Jadi sebelumnya belum ada Realnya Nah ini uniknya Realnya ini diberikan sama King Alfonso VIII Dan Real itu bahasa Spanyol Artinya adalah Royal Kalau di Inggrisin Jadi Realnya itu sebenernya bukan Real Bukan Real yang kayak beneran artinya Mungkin sebagian dari kalian kayak bingung Real Madrid berarti maksudnya Madrid yang real Madrid yang beneran Tapi bukan itu Gue juga baru tau Bahwa Real ini bahasa Spanyol Yang kalau di Inggrisin Adalah Royal Jadi kayak ini Istilahnya kayak eksklusif Untuk yang Royal Untuk kerajaan gitu Dan ini spesial banget pastinya Dan bahkan King Alfonso juga nambahin Kalau di emblem kalian lihat tuh ada mahkota Di logonya Madrid Jadi Mahkota bukan sih Gue ntar deh cek Jadi gue sekalian sampe belajar juga ya Jadi kalau misalnya gue ada salah Kalian mungkin Iya bener mahkota Ada mahkota di logo Madrid Sebelumnya tuh gak ada gitu Jadi itu pastinya Asal-muasalnya Terus yang menarik juga Di tahun 1929 Itu tahun pertama Dimana Liga di Spanyol ditemukan Atau mulai pertama kali Real Madrid tuh finish Di posisi kedua Runner up Dan tebak Di posisi pertama siapa? Ya Barcelona Jadi ini rivalitasnya Dua klub ini tuh udah dari bener-bener Sejak dimulainya Liga Spanyol Pertama kali di tahun 1929 Jadi kayak emang bener-bener Ini salah rivalitas yang sangat-sangat tua gitu loh Dan kayak Untuk soal El Casico Untuk rival dari Madrid Gue mungkin bakal bahas di video berbeda nanti Sebelum kita main El Casico pastinya Jadi nanti kita tunggu aja Nah terus untuk First League Title Atau Domestic League Title Buat Real Madrid Itu di tahun 1931-1932 Musim itu Jadi kayak dua musim setelah Dimulainya Spanish League Atau Liga Spanyol Nah terus Yang penting lagi itu adalah Santiago Bernabeu Yeste Jadi ya Mungkin sebagian dari kalian Kayak cuma tau bahwa Santiago Bernabeu Yeste adalah nama stadion Kandang yang main saat ini Tapi ternyata enggak Itu adalah nama Seorang pemain sepak bola Striker Dan legenda Madrid Dan menurut gue Ini gue baru tau bener-bener gue baca Dan gue kayak tercengang sih Karena ternyata Perannya Santiago Bernabeu Yeste ini Sangat-sangat krusial Jadi waktu itu sempet Madrid pasti berjalan Sejak tahun 1929 Dimana Liga Spanyol baru ditemukan Berjalan beberapa tahun Berapa belas tahun Dan akhirnya Di tahun 1945 Pokoknya sempet waktu itu Kayak perang dunia segala macem Dan kalian tau kan Pasti kayak Zaman-zaman 1945 Pas Indonesia Merdeka Beberapa tahun sebelumnya Itu lagi perang dunia kan Indonesia Merdeka Saat bener-bener Jepang kalah Waktu itu kan Jadi kayak ini Berhubungan gitu loh Jadi kayak Ada sangkut pautnya Nah setelah Perang dunia Pastinya kayak ancuran-ancuran gitu loh Kayak bahkan Trophy-trophynya Real Madrid Di dalam stadion itu Banyak yang dicuriin Banyak yang hilang Terus orang-orang Administratornya Terus kayak orang-orang Bagian penting Petinggi-petinggi klub Banyak yang meninggal Dibunuh segala macem Dan itu bener-bener Kayak situasi klub tuh Ngaco banget Parah banget Dan akhirnya Orang inilah Santiago Bernabeu ini Yang bener-bener bikin Klub ini tuh bersatu lagi Dia ngeliat Kayak situasi yang kacau balau Akhirnya dia inisiatif Untuk coba Ngebangun kembali Real Madrid Dia teleponin Mantan-mantan pemain Mantan-mantan staff Cuma untuk bangun stadion Yang akhirnya namanya Jadi Santiago Bernabeu Dia juga Akhirnya bangun tempat Fasilitas hatian Namanya Ciudad Deportivo Deportiva maksudnya Dan ini bener-bener Luar biasa menurut gue Karena dia istilahnya Bikin dari nol lagi Dari setelah Perang Dunia Real Madrid ini Klubnya udah bisa dibilang mati Dia yang bikin ini Jadi ada lagi Dan dia pun Di saat dia Jadi dia tuh sempet Jadi asisten manager Pernah Jadi manager pernah Dan akhirnya kayak Dia paling lama 33 tahun Jadi presiden Dari Real Madrid Dan di saat Ada dia ini Ya ini Banyak pemain kelas dunia Yang pemain-main legenda lah Yang kayak contohnya Alfredo Di Stefano Itu pemain-main yang ada Di saat eranya Santiago Bernabeu Bener-bener luar biasa Dan bahkan Santiago Bernabeu ini Turut serta Dalam terciptanya European Cup Atau yang kita kenal Sarang dengan nama UEFA Champions League Jadi di tahun 1955 Dia tuh bikin kayak turnamen Untuk Para juara Dari liga-liga di Eropa Dan ini Obviously ya Akhirnya sekarang Jadi Liga Champions Jadi Peran Santiago Bernabeu Bahkan gak cuman Kerasa untuk Fans Madrid Untuk klub Madrid ini Real Madrid Tapi juga untuk Seluruh Eropa Karena dia salah satu Penemu dari Kompetisi Antar klub Eropa Yang sekarang jadi Kompetisi yang bener-bener Tertinggi Level tertinggi Di antara semua benua Bahkan kadang-kadang Mungkin bisa disandingkan Sama Piala Dunia Final-Piala Dunia Final Liga Champions Itu beda tipis gitu loh Jadi bener-bener luar biasa Menurut gue Dan Pastinya ngelewatin beberapa Presiden lagi Dan kita bakal langsung Lompat cukup jauh Supaya gak terlalu lama Video ini Ke Tahun 2000 Dimana akhirnya Ini dimulai Mulai dikenal Dengan nama Galaktikos Ramadet ini Dan pada Bulan Juli Tahun 2000 Bentar gue cek dulu Iya bener Akhirnya Florentino Paras Untuk pertama kalinya Jadi Presiden Ramadet Dan kayak salah satu Misi dia Target dia adalah Untuk menghapuskan Utang klub sebesar 270 juta euro 270 juta euro Di Pasar sekarang aja Itu besar banget Gimana dulu Tahun 2000 17 tahun lalu Ini bener-bener luar biasa Jadi Florentino Paras Ini bener-bener Punya peran penting juga Dan salah satu yang paling Bisa dibilang kontroversial Adalah Dia punya janji Adalah dia datengin Luis Vigo Yang notabene Waktu itu main untuk Barcelona Rival dari Real Madrid Dan dia berhasil Lakukan itu Jadi Ini bener-bener kayak Janji Peres yang berhasil Dia lakukan gitu loh Nah akhirnya Di era pertama Dari Florentino Paras ini Dia bisa datengin Zidane Ronaldo Ronaldo Gendut Ronaldo Brazil Luis Vigo David Beckham Dan Cannavaro Jadi bener-bener kayak Ini dimulai era Galaktikos dari Real Madrid Dan ini bener-bener luar biasa Dan kayak Suksesnya pun Bener-bener Kayak sesuai gitu loh Sama apa yang dilakukan Florentino Paras Di Bursa Tansur Jadi ini bener-bener mantap banget Terus pelatihnya juga David Sainte deo Bosque Bener-bener Luar biasa pokoknya Nah tapi Tahun 2006 Florentino Paras ini mundur Resign Keluar Dan akhirnya digantikan Sama Ramon Calderon Walaupun kayak Abis itu akhirnya Di tahun 2009 Akhirnya Florentino Paras Naik lagi Sampai sekarang Masih ngejabat sebagai Presiden Madrid Kalau misalnya kalian gak tau orang yang mana Dia tuh yang kayak Kalau misalnya Real Madrid beli main baru Terus diperkenalkan Pasti salamannya sama dia tuh Yang Ada gendut Kacamata Gue pasti bakal tunjukin foto kalian Kalian ntar bisa liat Nah terus Pastinya di Second term Dari Florentino Paras Istilahnya di kedatangan Keduanya dia Itu dia bener-bener kayak Yang gak main-main Lagi-lagi Mainannya udah duit gitu loh Lagi-lagi dia Salah tuh Misi atau visinya Ya bikin Ramon Madrid Jadi satu krep Yang ditakuti dengan cara Beli mainan berkelas Dan dia sempat Dalam satu transfer window Mecahin dua kali Rekor transfer dunia Termahal Yaitu beli kakak Seharga 56 juta Pounds Dan abis itu dia Beli lagi Cristiano Ronaldo Dengan harga 80 juta Ini setau gue Dalam musim yang sama Kalau misalnya gue salah Bisa koreksi Jadi bener-bener ini Luar biasa banget Dan kayak udah jelas Kalian tau sekarang Ronaldo jadi salah satu Legenda dari Real Madrid kan Dan kayak di saat Second term Florentino Paras ini juga Jose Mourinho sempat Ngejabat sebagai Real Madrid Sebagai manajer Real Madrid Tahun 2010 Oke jadi itu Dan sampai sekarang Mungkin kalian udah Fasi kali ya Kalau misalnya Tahun-tahun yang baru ini Jadi gue mungkin Udah gak perlu ceritain Terus gue Pengen bahas lagi Untuk pemain Yang punya apps Atau penampilan terbanyak Untuk Madrid Sepanjang sejarah Adalah Raul Dengan 741 penampilan Itu masih dipegang Sama dia Dan untuk yang kedua Adalah Iker Casillas Legenda klub Yang sayang banget Itu dilepas Dengan cara yang cukup Menjadihkan Casillas ini punya 725 apps Atau penampilan Untuk Real Madrid Dan dia merupakan Keeper yang punya Penampilan terbanyak Karena Raul Merupakan outfit Outfit player kan Pastinya Terus untuk top goal scorer Atau pencetak goal terbanyak Masih dipegang Sama Cristiano Ronaldo Dengan 406 goal Dan ini masih bisa bertambah Pastinya Karena Ronaldo Masih aktif bermain Dan dia masih bermain Dalam hal tertinggi Salah pemain terbaik dunia Jadi bener-bener ini Bakal jadi rekor Yang sulit banget Ditandingin Sama pemain manapun Yang bakal ntar Main untuk Madrid Tantangan sih Terus untuk Title Real Madrid Pasti udah punya 33 Domestic title Atau Liga La Liga Dia udah punya 33 trofi Terus untuk European Cups Juga 12 trofi Dan itu gabungan Antara dulu European Cup Dan Champions League Karena sempet berubah nama kan Dan ada waktu itu Satu masa dimana Real Madrid Menangin 5 kali European Cups Atau Liga Champions Istilahnya Kalo misalnya di Pindah ke bahasa sekarang 5 musim berurut-turut Gila itu bener-bener Luar biasa banget Dan kayak sekarang ya Ini lagi Mencoba untuk menyamai itu Udah berapa musim Berurut-turut kan Jadi bener-bener Luar biasa banget Nah Terus Yang menarik juga adalah Untuk season ticket holders Di Santiago Bernabeu Di kandang Real Madrid Atau Pemegang tiket musiman itu Sebanyak 65 ribu Jadi kayak itu Menurut gue jumlahnya cukup banyak sih Kayak at least tuh Setiap pertandingan kandang 65 ribu kursi bakal keisi Dan itu cuman baru Dari supporter Yang punya tiket musiman Yang kayak dia belinya tuh Semusim langsung gitu loh Artinya tiket musiman tuh itu Jadi belinya tuh bukan yang Kayak kalau misalnya baru ada pertandingan Baru beli Tapi dia belinya adalah Di awal musim Sebelum musim dimulai bahkan Dia udah beli udah bayar Untuk semusim penuh Dan ini ada 65 ribu Padahal kayak kapasitas stadion mereka tuh Cuman Lapan puluhan ribu Udah setahu gue Jadi kayak ini Bener-bener luar biasa banget sih Dan Yang menarik lagi adalah Ini yang gue temukan menarik adalah Madrid itu salah satu klub Yang dia itu Presiden itu gak boleh Invest langsung Suntik dana Secara langsung Directly Gak boleh Karena ini Cara Madrid dapetin dana Adalah lewat Merchandise Lewat Kayak istilahnya saham-saham Dari Para fans Madrid sendiri gitu loh Jadi kayak ini Klub ini istilahnya tuh Bener-bener dimiliki sama fans Dan bahkan Pemilihan presidennya aja tuh Bener-bener yang nentuin adalah Para fans Madrid gitu Dan bener-bener ini luar biasa banget Tapi Kayaknya untuk jadi Anggota tersebut Itu tuh harus bayar berapa gitu Setahu gue Jadi Emang gak gampang gitu loh Tapi ya ini Udah ada dan udah berjalan sejak dulu Jadi bener-bener luar biasa Dan Madrid Buktinya bertahan tuh Tanpa bener-bener kayak Suntikan dana segar Tiba-tiba ratusan juta Kayak contohnya City MPSG Madrid bisa bertahan Dan bahkan Duitnya pun bener-bener luar biasa Banyak saat ini kan Itu menunjukkan bahwa Madrid Mungkin bisa dibilang sama United Itu dua tim yang di seluruh dunia Itu bener-bener terbesar gitu Gue gak tau sekarang Statistiknya seperti apa Apakah Real Madrid udah ngunggulin United Atau belum Tapi yang jelas Real Madrid ya ini salah satu Dan bahkan sempet masuk ke 20 nama brand terbesar Di seluruh dunia Dan brand ini luas loh Brand ini tuh Modal-modal kayak Nike Toyota Apple Itu tuh brand Dan Real Madrid masuk Ke satu dari 20 tersebut Jadi ini Menunjukkan sebesar Apa klub ini gitu loh Kayak brandnya aja Namanya itu udah sebesar itu Bener-bener luar biasa Oke Jadi kita masuk giveaway sekarang Jadi tadi sempet Gue udah ngomong Masalah Florentino Perez Pertanyaannya adalah Gue nanya kalian Kapan Atau tanggal berapa Spesifik Tanggal bulan tahun Florentino Perez itu resign Karena Dia dua kali ngejabat kan Sebagai presiden Yang pertama Tahun 2000 Dan yang kedua Tahun 2009 Nah Tanggal berapa dia resign Tanggal berapa dia mundur Dari jabatannya Itu pertanyaannya Dan cara kalian jawab adalah Itu di Instagram Jadi Ini bukan komen di bawah Kalian simak Pertama kalian harus follow Twitter Eh bukan Twitter Instagram dari CJM Official Dan Twitter lagi buset Instagram dari Official Fans Club CJM CJM AFC Kalian follow dua itu Gue bakal cek nanti Setelah itu kalian Post foto yang gue bakal tunjukin sekarang Ini kalian bisa temukan Atau kalian bisa screenshot sekarang lah Kalian bisa temukan di Instagram CJM Official Dupada di post Ini thumbnail dari video kita Dari episode-episode awal Dengan gambar Ronaldo Kalian post foto ini ke Instagram Dengan caption Captionnya harus tepat Ini gue bakal munculin di layar Supaya kalian tau Captionnya Viva 18 Real Madrid Green Mode Giveaway Strip Jawabannya Kapan Valentino Perez Mundur dari jabatannya Sebagai presiden Untuk Yang pertama kalinya Ya sekarang dia masih ngejabat Jadi dia cuma sekali Dia mundur Kapan itu Tanggal bulan tahun Jangan lupa pake hashtag CJM Jadi ini gue bakal cek Pastinya yang pertama adalah Formatnya Viva 18 Real Madrid Green Mode Giveaway Strip Jawaban Tanggal bulan tahun Hashtag CJM Itu captionnya Terus fotonya harus itu Yang tadi gue tunjukin di layar Terus kalian harus follow Instagram CJMOfficial Dan Instagram CJMOFC Udah segampang itu Kalian bakal langsung dapet jersey seperti ini Dan Satu Kaos-kaos kopi Dan itu Gue bisa kasih tau kalian Harganya itu cukup Mahal Lumayan gitu Untuk Kayak kalian dapet gratis Cuman ngepost Foto ke Instagram Dapet dua Barang ini Lumayan gitu Kalau misalnya gue ngeliat Youtuber lain Kayak ini Gue pasti bakal ikutan Jadi itu Dan ini Tenang aja Kayak ini bukan masalah Cepet-cepetan untuk gimana Ini gue bakal lihat Bener-bener kayak Ketentuannya kalian tepat atau enggak Gue bakal cek Kalian udah follow Semua yang gue suruh follow Apa belum Dan nanti gue bakal mungkin undi Kalau misalnya ada 10 Atau 20 Orang yang udah tepat Formatnya Jawaban bener Ngepost fotonya bener Terus udah follow CJMOfficialnya juga CJMOFC di Instagram Nah itu bakal gue undi aja nanti Supaya adil Jadi ini Jadi ini gue bikin Giveaway Sengaja gue ngator di judul Gue gak taro kayak Dimanapun Supaya kalian bener-bener yang Dapet baju ini tuh Kalian-kalian nyimak Dari awal sampe akhir gitu loh Karena gue gak mau Kalau misalnya gue Taro di judul Giveaway Bakal banyak banget orang Yang cuma mau ikutan giveaway Mereka bakal cari Mana nih mana nih giveaway Nah ini gue sengaja kan Bikinnya gak jelas dimana kan Supaya kayak mereka-mereka Yang emang Cuma untuk Khususus dapetin jersey tuh Gak bakal dapet gitu loh Jadi ya Mungkin ini bakal gue Buka selama beberapa hari Dan nanti gue bakal kasih Pengumumannya Pengumumannya itu Bakal ada di salah satu episode Jadi gue gak bakal bikin Video khusus Dimana gue kasih judul Pengumuman Pemenang Giveaway Gak Tapi gue bakal umumin Di salah satu video Dari episode Total Madrid Krimot ini Jadi kalian simak pokoknya Setiap episode kalian harus nonton Oke jadi itu untuk giveaway Satu pemenang aja pastinya Karena satu pemenang ini Gue udah kasih dua barang Dan ini cukup Menguras budget gue Menguras dana Jadi itu Terus apalagi untuk Sejarah Madrid Untuk sponsor saat ini sih Masih cukup besar Sponsor dada pastinya Ini Fly Emirates Kamu bisa lihat Dan Ini tuh totalnya Pendapatan Madrid Per musim itu 64 juta euro Cuman dari sponsor dada ini Dari Fly Emirates Jadi bener-bener ini Menurut gue Udah cukup oke sih Untuk klub sekelas Madrid Terus juga Pastinya saat ini Masih Adidas Dan itu sejak tahun 1998 Pakai Adidas Real Madrid Dengan sponsor dada Berbeda-beda Terus sempet TK Terus sempet Real Madrid.com Sempet Siemens Mobile BenQ Buin Dan akhirnya Fly Emirates Sekarang Terus untuk Record Statistik Udah Terus untuk Fans Tadi udah Ticket holder Untuk rival El Clasico Sama LDRB Madri Lennon Ntar bakal gue bahas Di video terpisah Terus untuk Finance Ownership Udah Gue bakal cek Bentar deh Kayaknya udah semua sih Terus Record juga udah Dia 12 European Cup 2 UFA Cup Super Cup 4 League Title 33 Dan Copa del Rey Atau Spanish Cup Itu 19 Mereka menangin Jadi ini bener-bener Klub yang luar biasa Dan kayaknya tantangan gue Lumayan berat sih Untuk Nambahin istilahnya Koleksi Madrid Yang kalo misalnya Kalian liat Di Stadion Santiago Bernabeu Udah sering ada fotonya Kayak Koleksi Trophy Madrid Itu bener-bener banyak banget Di museumnya itu Bener-bener luar biasa sih Oke jadi Ya mungkin itu aja Untuk video ini Jadi jangan lupa Giveaway Itu di Instagram Bukan Twitter Sekali lagi Jadi follow Cajem Official di Instagram Follow Cajem RFC di Instagram Terus Post foto dengan caption Yang tadi gue udah tentuin Kalo misalnya tepat Pokoknya gue bakal langsung pilih Salah satu Terus Target lagi Jangan lupa 500 like Dan gue bakal langsung Upload episode ketiga Dari Ramadet Krimot ini Dimana gue bakal kasih tau kalian Siapa pemain Indonesia Yang bakal gue bawa Dan ya Untuk Sampai saat ini Gue masih juga belum pegang Game View 18 nya Jadi Gue mohon kalian bersabar Dan kayak ini Gue bakal coba untuk Sesering mungkin Upload Dan mungkin Abis ini kita bakal bahas Setelah yang main Indonesia itu Episode ketiga Episode keempat Mungkin kalo misalnya Gue masih belum dapet game juga Mungkin kita bakal bahas Formasi segala macem Gue bakal mungkin Pake gameplay demo Untuk kita coba Atur-atur taktik sedikit Jadi supaya lebih seru Dan ada gameplay nya Jadi sejauh ini gue udah Ngucapin terima kasih Buat dukungan kalian Walaupun kayak Mungkin Ada beberapa Youtuber lain yang udah Ngupload dengan gameplay Beneran Krimot Di Indonesia Tapi gue belum gitu Tapi gue ngeliat kayak Malah view gue Lebih gede gitu loh Kayak Padahal gue gak ada gameplay Sama sekali Yang itu menunjukkan Bahwa kalian bener-bener Nungguin gue ngupload Dan gue Sejujurnya bener-bener Terharus sih Bener-bener luar biasa banget Kalian Dan gue kayak Sampai bikin Jadi gue tuh Ngerasa gak enak Merasa gak bersalah Merasa bersalah Dan akhirnya gue Pengen kasih yang terbaik Buat kalian Contohnya gue bener-bener Bikin kayak gini Giveaway Buat apa Gue mau kasih kembali Sesuatu kalian Kalian udah nonton Walaupun gue cuma bisa Kasih satu pemenang Satu jersey Satu kaos-kaos kopi Tapi ya Kayak Itu yang bisa gue kasih kalian Dan gue harap Kalian bener-bener Bisa Mengertilah Istilahnya Dan kayak buat apa Gue bikin domain Indonesia Segala macem Dan gue bakal coba Untuk bikin nanti Episode ketiga ini Semenarik mungkin Dengan gue mungkin Bakal ada interview Segala macem Jadi ya Gue bener-bener terima kasih Sama Apa Kayak Support dan dukungan kalian Sejauh ini Bener-bener luar biasa Dan ini gak kerasa Gue udah ngomong Lebih dari 20 menit Jadi ya Mungkin gue bakal akhiri Episode kedua Dari Real Madrid Krimot ini Semoga informasi Gue kasih tadi Selama 20 menit Bermanfaat buat kalian Untuk sejarah Buat yang fans Madrid Ataupun yang bukan Karena ini kan informasi Ya istilahnya kayak Buat kalian yang misalnya Fans Barka Kalian juga mungkin Bisa dapet Sesuatu yang penting nih Informasi dari Club rival kalian gitu Jadi Ya gak semata-mata Kalau misalnya kalian bukan fans Madrid Gak mau dengerin ini gitu loh Jadilah supporter Sebagbole yang dewasa Semakin banyak informasi Yang kalian dapet Ya semakin bagus gitu loh Karena ini informasi Bener-bener emang Kenyataan gitu Ini bukan Virtual gitu Jadi Ya mungkin itu aja untuk episode ini Thank you buat kalian yang nonton Jangan lupa target like 500 Semoga tercapai Jangan lupa buat like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax